Mengawali sekitar Cambi hari ini pemirsa kebakaran yang terjadi pada sekolah SD Negeri 164 Kota Cambi beberapa waktu lalu mengakibatkan dokumen penting yang ada di sekolah seperti ijazah siswa-siswi sekolah tersebut ikut terbakar. Terkait hal tersebut, pihak DPRD Kota Cambi meminta Dinas Pendidikan Kota Cambi untuk kembali mencetak ijazah yang terbakar tersebut. Kebakaran yang terjadi pada minggu 8 Mei 2022 lalu mengakibatkan sekolah SD Negeri 164 Kota Cambi hangus terbakar. Dalam kebakaran SD Negeri 164 Kota Cambi tersebut, sejumlah ruang kelas dan fasilitas seperti bangku dan meja juga turut hangus terbakar. Selain itu, dokumen-dokumen penting seperti ijazah juga turut hangus terbakar. Terkait hal tersebut, Ketua Komisi 4 DPRD Kota Cambi Jefferson menyampaikan bahwa Komisi 4 DPRD Kota Cambi telah mengusulkan kepada Dinas Pendidikan Kota Cambi untuk dapat menyampaikan hal tersebut ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Republik Indonesia untuk dapat mencetak kembali ijazah yang hangus terbakar tersebut. Itu tadi kita sampaikan juga ke Dinas bahwa untuk kita dapat memasukkan dari sekolah bahwa ada ijazah-ijazah yang ikut terbakar. Kita hancurkan kepada Dinas untuk menyusulkan ke Kementerian supaya itu dicetak ulang. Karena kalaupun membuat surat keterangan rasanya membuat kasihan. Beda pedih mungkin anak-anak itu lihat surat keterangan lebih senang dengan ijazah. Sandi Jek TV melaporkan.